Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai beberapa prosedur pengisian data pada panel siswa yang ditujukan untuk siswa SMA. Terlebih dahulu, siswa yang direkomendasikan harus memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh pihak sekolah dan kemudian siswa akan dihubungkan pada sembilan menu utama. Menu pertama yaitu papan petunjuk. Pada menu ini akan ditampilkan data diri siswa seperti foto, nama, NISN, asal sekolah, jurusan, dan tahun kelulusan. Siswa dapat melihat data tersebut pada tampilan web sisi kiri. Sedangkan pada menu catatan di sebelah kanan, terdapat info mengenai status data yang akan diinputkan serta perkembangan juga keterangan status finalisasi. Lalu menu kedua yakni biodata. Pada menu ini, siswa diminta untuk mengisikan data diri secara lengkap dan benar mulai dari NISN, nama, alamat rumah, hingga nomor telepon. Setelah itu, masukkan file foto diri dengan format gambar JPEG, PNG, atau BMP dengan ukuran maksimal 500 KB dan minimal 100 KB. Menu yang ketiga adalah keluarga. Pada menu ini, siswa diharuskan untuk mengisikan data ayah dan ibu mulai dari nama, status, pendidikan, hingga pendapatan. Setelah itu, siswa diminta untuk menginputkan file gambar dari kartu keluarga atau KK, scan gaji orang tua, serta surat keterangan tidak mampu atau SKTM jika ada. Masing-masing file tersebut harus diupload dengan ukuran maksimal 500 KB dengan format JPG atau JPEG. Menu keempat, yakni data mengenai kondisi ekonomi. Pada menu ini, siswa diminta untuk mengisikan data ekonomi seperti kepemilikan rumah, luas tanah, pajak BBB, hingga total tabungan. Jika dirasa data yang dimasukkan sudah benar, klik simpan untuk melanjutkan. Pada menu yang kelima, yakni data raport. Tambahkan data raport pencapaian terlebih dahulu. Pilih semester, masukkan peringkat siswa serta jumlah siswa dari sistem perengkingan yang digunakan sekolah, baik satu angkatan maupun satu kelas. Lalu, tentukan pula kurikulum dan skala nilai yang digunakan sekolah siswa. Kemudian masukkan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan rata-rata keseluruhan nilai raport. Ketika siswa telah sampai pada semester 3 hingga semester 5, siswa akan diminta untuk memasukkan nilai mata pelajaran tambahan sesuai dengan jurusan siswa. Setelah itu, tambahkan file scan raport pada tiap semester dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB dan minimal 250 KB. Menu ke-enam, yakni data prestasi. Apabila siswa mempunyai prestasi lain, baik di bidang akademik maupun non-akademik, siswa dapat menambahkannya pada menu ini. Kuota maksimal pengisian data prestasi adalah sebanyak 3 prestasi terbaik. Pengisian dapat dilakukan mulai dari mengisi nama kompetisi, kategori lomba, hingga pencapaian. Kemudian, tambahkan file berupa bukti sertifikat atau piagam dalam format JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 1 MB dan minimal 250 KB. Jika dirasa data prestasi sudah benar, selanjutnya pilih tambah dan data yang siswa tambahkan akan ditampilkan pada tampilan awal data prestasi. Menu yang ke-7, yakni pilihan politeknik. Dalam menu ini, siswa akan diminta untuk menentukan politeknik tujuan yang siswa inginkan. Pastikan untuk memilih sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Pada SNMPN, siswa memiliki 3 pilihan program studi dengan maksimum 2 politeknik. Untuk 1 politeknik, siswa hanya dapat memilih maksimum 2 program studi. Urutan politeknik dan program studi yang siswa masukkan menentukan prioritas pilihan siswa. Tidak diwajibkan untuk memilih ketiga pilihan tersebut. Namun, alangkah baiknya apabila mengisi semua kesempatan pilihan yang disediakan, yang telah disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan siswa. Setelah memilih pilihan politeknik, siswa dapat menekan tombol selesaikan pilihan. Setelah menu jurusan, siswa dapat langsung melanjutkan dan menyelesaikan pendaftaran pada menu yang terakhir, yakni finalisasi. Bagi siswa yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa KIP kuliah, siswa dapat mengisi KAP dan PIN untuk SNMPN terlebih dahulu. KAP dan PIN bisa siswa dapatkan setelah melakukan registrasi dan mengisi semua data yang diperlukan pada website KIP kuliah. Pastikan KAP dan PIN telah terisi dengan benar, kemudian klik simpan. Sebelum siswa melanjutkan, alangkah baiknya untuk mengecek kembali data yang telah siswa masukkan dengan menekan tombol preview. Setelah data yang siswa masukkan dirasa benar, klik tombol lanjutkan finalisasi dan isi kuisioner yang ditampilkan terlebih dahulu. Jawaban kuisioner ini tidak akan mempengaruhi proses seleksi SNMPN. Setelah selesai mengisi kuisioner, klik simpan dan lanjutkan finalisasi. Kemudian, akan muncul kembali laman konfirmasi untuk memastikan bahwa data yang siswa masukkan sudah benar dan tidak dapat diubah kembali. Jangan lupa untuk mencetak kartu bukti pendaftaran SNMPN sebagai data bukti yang dapat siswa miliki. Jika politeknik yang siswa miliki membutuhkan pengiriman berkas, informasi akan ditampilkan pada halaman pertama bukti pendaftaran. Segera kirimkan berkas ke politeknik pilihan pertama siswa, paling lambat satu minggu setelah proses finalisasi.